Libur Natal dan Tahun Baru 2023, okupansi hotel di Kota Palembang cukup tinggi dengan rata-rata mencapai 70%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sumsel optimis, akhir tahun okupansi hotel mencapai 90%. Libur Natal dan Tahun Baru 2023, okupansi hotel di Kota Palembang cukup tinggi dengan rata-rata mencapai 70%. Tingginya kunjungan wisatawan yang datang menjadi bukti membangkitnya usaha wisata di Kota Palembang pasca pandemi COVID-19. Pasalnya, selama ini banyak pelaku usahanya terburuk karena adanya pembatasan aktivitas wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sumsel Kurmin Halim optimis, akhir tahun okupansi hotel mencapai 90%. Karena berdasarkan laporan yang diterima, tingkat hunian di sejumlah hotel banyak yang penuh sudah 100%. Untuk Palembang, Sumatera-Sematera, untuk akupansi hotel mendekati Nataru ini, saya monitor sudah bagus ya. Dari atas 70% rata-rata. Artinya, pertama kita tidak kalah bersaing dengan daerah lain, seperti Lampung. Lampung sekarang mungkin sudah 90% karena dia banyak tempat wisata. Nah, Palembang ini kita memang harus menjagokkan diri di kuliner. Karena kita, tempat wisata kita terbatas. Tetapi, hunian hotel untuk akupansi mendekati usaha yang apa namanya Nataru, dan kebetulan juga libur nasional anak-anak. Nah, ini yang membantu akupansi hotel jadi meningkat. Harapan kita di mendekati dalam satu dua hari ini, karena kebetulan All I New itu adalah N, hari Sabtu. Saya rasa akan terjadi peak pada saat mulai hari Kamis sampai hari Senin itu akan peak session sekali ya. Dan akupansinya mungkin bisa mencapai 90%. Optimis itu sampai 90%. Selain itu, PHRI Sumsel menghimbau kepada pengelola hotel untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Abidin Riwanto, Pau TV